Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Di video kali ini kita akan memperbaiki jika motor bison kalian bensinnya banjir seperti ini ya teman-teman Untuk itu simak terus video ini sampai habis Yang pertama kita bongkar dulu untuk karburator bison ori ini Pastikan teman-teman benar-benar mengingat-ingat untuk tempat-tempatnya Jika teman-teman bukan mekanik, begitu pun juga saya, saya disini juga bukan mekanik ya teman-teman Tetapi bila kita bisa, mengapa kita tidak mencoba Oke setelah seperti ini kita bongkar untuk bagian bawah disini teman-teman Karena kemungkinan besar kalau karburator bison banjir itu adalah pelampungnya Maka kita akan mengatasi, mengakali pelampungnya Kita bongkar disini dulu teman-teman Kalau sulit seperti ini teman-teman bisa mengetok seperti ini teman-teman Kita pakai gagang obeng seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini Sudah terlihat pelampungnya berarti tidak berfungsi atau tidak normal Oke kita bongkar Disini ada sebuah baut ya teman-teman Jadi disini teman-teman memang harus diingat-ingat untuk membongkar Teman-teman bisa membawa hp atau merekam Ataupun memfoto Bila nanti saat mengembalikan Tidak lupa ya teman-teman Oke saya pun disini juga mengingat-ingat teman-teman Karena saya tegaskan saya juga bukan mekanik Tetapi saya mencoba-coba Nah ini namanya apa saya juga tidak tahu Tetapi fungsinya adalah untuk menyumbat bensin yang keluar Pasokan bensin Jika sudah full Maka pelampung ini akan ke atas dan mengangkat Dan masalahnya disini teman-teman Di plat disini harus kita tekuk Ke atas seperti ini Karena tadi saya lihat terlalu ke bawah Makanya saat bensin sudah full Di karburator Pelampungnya tidak mau Tidak ke atas Jadi tidak bisa menghentikan Bensin yang masuk ke dalam karburator Seperti itu ya teman-teman Oke sekarang kita pasang kembali Saya pun dalam pemasangan ini agak bingung ya teman-teman Karena saya juga bukan mekanik Itu sudah saya tegaskan dari tadi Yang penting kita dituntut untuk kreatif Oke seperti ini teman-teman Sebelum kita memasang bautnya Alangkah baiknya kita mencoba dulu teman-teman Dengan mengalirkan bensin Apakah memang sudah normal atau belum Seperti ini Kita tunggu sebentar Nanti kalau banjir Pasti kelihatan akan banjir teman-teman Bila yang kita songkel tadi sudah aman Berarti disini tidak akan banjir Kita tunggu Kurang lebih ada berapa detik ya tadi Oke lah kemungkinan ini normal teman-teman Sudah bisa untuk dibaut Tetapi kita coba lihat Untuk dalamnya dulu teman-teman Berarti segitu sudah berhenti Untuk memasuk bensin ke dalam Karburator ini Oke sekarang Kita boleh memasang Dari baut-bautnya Artinya kita berpikir positif Pasti kita bisa teman-teman Ya kita berpikir nanti Kalau tidak bisa Kita pergi ke bengkel Saya rasa cara ini Lebih hemat Daripada kita harus ke bengkel Selagi kita bisa Kenapa kita tidak melakukannya Oke Sekarang kita pasang Ke Motornya Dalam proses ini Pasti teman-teman sudah bisa Maka Akan saya percepat Agar durasi video ini Tidak terlalu panjang Oke sudah terpasang Saatnya sekarang kita mencoba Menyalakan motornya teman-teman Dan disini tiba-tiba motornya mati lagi teman-teman Coba kita cek Untuk menambah gas Pada kapulator Kita coba Cuk juga Karena cuknya tadi Tidak saya pasang Karena biasanya Saya menggunakan Karburator PE Oke teman-teman Motornya sudah nyala kembali Dan pada kapulator Tidak Banjir Jadi seperti itu Cara memperbaiki Kita sebagai orang awam Bukan mekanik Kita dituntut untuk kreatif Dan selalu diingat-ingat Dan jangan takut Untuk mencoba Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih harus menonton